Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan saya ada pompa sumur manual kalau di Australia lebih familiar dengan nama Ruspam karena orang yang pertama memperkenalkan pompa ini beliau seorang yang bernama Rus Alip asal desa Wanagirikau kecamatan Slemadek Tabanan Bali maka dari itu pompa ini dinamai dengan Ruspam untuk menghargai hasil karyanya yang pertama kali diperkenalkan di sana mirip dengan pompa Dragon tapi bedanya ada di posisi klep untuk pompa Dragon katupnya di atas sedangkan Ruspam katupnya berada di bawah cara kerja dari pompa ini sederhana sumber air yang berasal dari sumur masuk melalui katup pertama saat katup kedua ditarik maka polumen air di dalam pipa ini bertambah dan terkunci oleh klep sampai disini masih belum menghasilkan air tapi saat pipa ini ditekan kedua pipa tersebut sudah dipenuhi dengan air dan terkunci oleh katup maka satu-satunya jalan agar pipa ini dapat ditekan ke bawah seperti semula air harus keluar melalui antara kedua pipa ini dan begitupun seterusnya mari kita lihat cara saya membuat pompa Rus ini kita lihat dalamnya jadi ini klep pertama di sini tidak ada apa-apa nah ini merupakan bagian klep yang paling atas ini untuk klep paling atas ini saya bikin seadanya saja tapi kalau mau cara lain ya pakai sama seperti ini juga ini juga bisa pakai file yang 3.4 inch apa ini putus ya kemarin sempat saya bolongin saya bolongin dari sini karena rancangan saya mau mengeluarkan air dari pralon ini cuman ternyata pralon ini terlalu sempit ya jadi pas keluar airnya itu agak tersendat jadi hasilnya kecil kalau mau keluar air dari sini kalau mau keluar air dari sini kalau mau keluar air dari sini kalau mau masuk ke sini kalau mau keluar air dari sini kita perteri semua ya sekalian nanti biar tahu cara ngerakitnya jadi bahan yang diperlukan adalah pralon 1 inch sama pralon yang 3.4 inch lalu 2 buah pi 3.4 sama 2 buah dok 3.4 1 buah bloksock 3.4 ke 1 inch 3.4 inch dan 2 buah klep klep klepnya harusnya ini buka dulu tapi ini udah di line kemarin sehingga Bapak ada ada gambarnya ya klepnya seperti itu lalu ke klep di sini jadi alatnya sangat sederhana sekali ya misalnya perlu bolongin ini dan bikin kepingan ini ya buat klepnya kepingan TPC buat TPC untuk cara merakitnya saya pasangin kembali ya cara merakitnya ini pertama ini karet pininya dulu masuk sini karet pertama lalu masukkan kelereng lalu masukkan kelereng ya lalu bikin klep ini di lem lalu masukkan kelereng juga lalu masukkan sini masuk sini masuk sini masuk sini ini dan ini dan ini dan ini sudah selesai sudah selesai sesimpel ini bikin pompa sumur manual atau rose pump ini sangat simpel sekali dan murah ya untuk ukuran pralon ini tergantung pada sumur ya kedalaman sumurnya misal kalau yang 6 meter kita sambung lagi yang 6 meter ini nya juga sama sambung yang 6 meter kalau untuk sumur di kedalaman 6 meter ini jadi jangan jangan takut kalau ini nanti kalau ketinggian bisa berat ini tidak akan berat tidak akan terlalu berat ya karena pipa ini pipa yang berisi air ini tenggelam istilahnya ini tenggelam dalam air oke saya rasa cukup sekian dari saya semoga videonya bermanfaat dan berikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe channel nya dan nyalakan lonceng notifikasi yang bagian atas terima kasih wassalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih